Intro Agenda kita di pertemuan ketiga ini yaitu menentukan ukuran sampel kemudian menyajikan data Untuk yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara menentukan ukuran sampel Di dalam statistik, ada beberapa metode atau cara dalam pengumpulan sampel Yang pertama, yaitu pendapat sloven Pendapat sloven ini, metode yang paling sering digunakan untuk mengambil ukuran sampel untuk menentukan ukuran sampel Dirumuskan n kecil sama dengan n besar dibagi 1 plus n kali e kuadrat Dimana n kecil ini merupakan ukuran sampel yang akan kita cari Lalu, n besar ini itu adalah ukuran populasinya Dimana e, e ini sama dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir Biasanya, ini sekitar 0,02 atau sekitar 2% Di samping itu, kita dapat menentukan ketidaktelitian ini atau errornya ini galatnya ini ya Ini 2%, 3%, 5%, sampai 10% Kita ambil contoh Misalkan Disini Contohnya adalah Misalnya, jumlah populasi adalah 125 Dan tingkat kesalahan yang dikehendaki itu adalah 5% Maka jumlah sampel yang digunakan disini Kita tinggal memasukkan nilai ukuran populasinya Kedalam rumus n kecil Sama dengan 125 Dibagi 1 plus 125 Dikalikan E nya, E kuadrat itu adalah 0,05 kuadrat 5% itu adalah 0,05 kuadrat Maka disini didapatkan 125 Dibagi 1 ditambah 125 Dikalikan 0,00 0,25 Maka 125 Itu akan Diperolehnya 1 Ditambah 0,3125 Maka 125 Populasinya Dibagi dengan 1,3125 Akan diperoleh 95 5,23 Ini dapat dibulatkan Menjadi 95 Nah Nilai ukuran sampel inilah Yang Dapat Merepresentasikan Jumlah dari Populasi tersebut Dari 125 Jadi kita tidak bisa Asal mengambil Sample Misalkan Data Populasinya 125 Kemudian kita Hanya mengambil Sample Itu 50 Sample Saja Ini tidak akan Mewakili Dari Jumlah 125 Nah Kita contohkan Lagi Seorang kepala produksi Ingin meneliti Tentang produktivitas Seluruh karyawan Di bidang produksi Berdasarkan data perusahaan Karyawan di bidang produksi Berjumlah 10.000 Agar penelitian tersebut Menghemat biaya Waktu dan tenaga Maka diambilah Sample Kesalahan pengambilan Sample yang masih Dapat ditolerir Itu adalah 3% Maka Sample nya Di sini Kita tinggal Masukkan ke rumus N N besar Dibagi 1 plus N kali E kuadrat N Jumlahnya Adalah 10.000 Dibagi 1 ditambah 10.000 Dikalikan E kuadrat Itu adalah 0,03 Persen Kuadrat Maka Akan diperoleh 10.000 1 ditambah 10.000 Dikalikan 0,009 Maka Sini 10.000 Akan Dibagi dengan 10 Jadi sekitar 1.000 Sample Yang mewakili Dari populasi 10.000 Jadi seperti itu Untuk Menggunakan Rumus Sloven Kedua Yaitu Berdasarkan Pendapat G Agak sedikit Berbeda di sini Kalau ukuran Minimum Sample Berdasarkan G Ukuran Minimum Sample Yang dapat Diterima Berdasarkan Pada Desain Penelitian Yang digunakan Jadi ini Berdasarkan Desain Penelitian Yang Anda gunakan Misalkan Jika penelitiannya itu Bersifat Deskriptif Maka Sample Minimumnya Adalah 10% Dari populasi Jika Penelitiannya Korelasional Sample Minimumnya Adalah 30 Subjek Apabila Penelitian Kausal Berbandingan Sample Adalah 30 Subjek Per Grup Jadi ada Pengelompokan Grup Grup Kemudian Apabila penelitian Eksperimental Sample Minumnya Itu adalah 15 Subjek Per Grup Sebagai contoh Disini Seorang Kepala Bagian Produksi Ingin Mengetahui Gambaran Tentang Jumlah Barang Yang Rusak Maka Selama Satu Tahun Kedepan Akan Dilakukan Pengalaman Pengamatan Barang Yang Rusak Dalam Satu Tahun Produksinya Mencapai 1000 Unit Barang Dengan Demikian Sample Yang Harus Diambil Karena Kalau Kita Lihat Disini Penelitian Ini Sebagai Contoh Ini Adalah Penelitian Bersifat Deskriptif Maka Disini Kita Harus Menggunakan Rumusan Untuk Mencari N Kecil Itu Sample Adalah 10 Persen Dikalikan 1000 Maka Sekitar 100 Sample Yang Akan Digunakan Ini Berdasarkan Pendapat G Kemudian Yang Ketiga Yaitu Cara Interval Taksiran Cara Interval Taksiran Ini Itu Dirumuskan Dengan N Sama Dengan N Besar N Besar Kali To Kuadrat Dibagi N Besar Min Satu D Plus To Kuadrat Dimana D Dapat Dicarik Dengan B Kuadrat Per Empat Disini Dimana N Besar Ini Adalah Populasi Ukuran Populasinya Kemudian To Kuadrat Itu Ada Varian Dimana Varian Itu Adalah Ring Rata Rata Per Empat Kuadrat Terus Kemudian B Itu Adalah Batas Kesalahan Sampling Yang Dapat Dikolerin Sebagai Contoh Jumlah Gelas Yang Diproduksi Oleh PT ABC Selama Satu Tahun Itu Adalah 2000 Unit Perusahaan Tersebut Ingin Meneliti Rata-rata Keawetan Gelas Jarak Waktu Lama Keawetan Antara Yang Tertinggi Dengan Terendah Itu Adalah 50 Hari Dan Kesalahan Sampling Terbesar Itu Adalah 5 Unit Maka Jumlah Sample Yang Harus Dihambil Sekarang Kita Definisikan Satu Persatu Disana D Disitu Yang Diketahui Adalah Jumlah Gelas Yang Diproduksi Berarti N N Sama Dengan 2000 Kemudian Meneliti Rata-rata Keawetan Gelas Jarak Waktu Lama Terendah Itu Adalah 50 Hari Berarti P N Itu 50 Dan Kesalahan Sampling Terbesar Itu Adalah 5 Unit Di B B Itu Sama Dengan 5 Nah Yang Pertama Sebelum Kita Masukkan Ke Rumusan N Ini Kita Cari D D Sama Dengan B Kuadrat Jadi 5 Kuadrat Dibagi 4 Sama Dengan 25 Dibagi 4 Sekitar 5 Koma 4 Ya Bagus Kemudian Baru Disini D Sudah Diketahui Kita Masukkan Ke Rumusan N N Sama Dengan 2000 Ya Dikalikan Tonnya Itu Adalah 50 Kuadrat Dibagi Dengan 2000 Dikurangi 1 D D D D Dketahui 5 4 Kita Anggap Saja 5 4 Ditambahkan Tonnya Itu Adalah 50 Kuadrat Maka Sama Dengan 50 Kali 50 Jadi Disini Saya Teruskan Disini Dan Sama Dengan 2000 Dikali 2500 Dibagi 1999 599 Dikali 5,4 Ditambah 2500 Maka Akan Diberoleh 5 Juta Dibagi 13 294 6 Sama Dengan 376 Ini 376 Jadi Taksiran Interval Nya 15 Sample Yang Harus Diambil Itu Sebesar 376 Ini Untuk Secara Interval Taksiran Skala Pengukuran Skala Pengukuran Itu Adalah Skala Yang Menunjukkan Kualitas Data Yang Pertama Itu Ada Skala Nominal Dimana Skala Yang Hanya Mempunyai Ciri Untuk Memitakan Skala Ukur Yang Satu Dengan Skala Ukur Yang Lain Lalu Kedua Ada Pada Skala Nominal Data Hanya Bisa Diklasifikasikan Kedalam Kategori Kategori Lalu Ada Merupakan Skala Yang Paling Primitif Atau Paling Rendah Atau Jenis Pengukuran Yang Paling Terbatas Misalkan Dari Skala Nominal Ini Dapat Dicontohkan Tabel Kebutuhan Material Pembangunan Rumah Misalkan Jenis Material Pasir Ini Skala Nominal 15 Meter Kibik Kerikil 10 Meter Kibik Dan Seterusnya Lalu Ada Skala Pengukuran Yang Berubah Skala Ordinal Skala Ordinal Itu Adalah Skala Yang Selain Mempunyai Jiri Untuk Membedakan Juga Mempunyai Jiri Untuk Mengurutkan Pada Rantang Tersentu Itu Menggunakan Ordinal Contohnya Penilaian Dosen Terhadap Mahasiswa Yaitu Kategori Nilai Ini Ordinal Istimewa Baik Rata-rata Kurang Kurang Sekali Dari Istimewa Sampai Kurang Sekali Untuk Membedakan Mengurutkan Suatu Mencirikan Suatu Kategori Kita Bisa Menggambarkannya Dengan Sebuah Garis Istimewa Empat Baik Diga Rata-rata Pensekalaan Kemudian Ada Skala Interval Skala Interval Itu adalah Skala Yang Selain Mempunyai Jiri Untuk Membedakan Mengurutkan Juga Mempunyai Jarak Yang Sama Skala Interval Ini Tidak Mempunyai Nilai Nol Mutlap Contohnya Nilai Siswa Mempunyai Rentang Nol Sampai Dengan Sepuluh Kemudian Udin Mendapatkan Nilai Sembilan Sedangkan Ucok Mendapatkan Nilai Tiga Udin Memiliki Kemampuan Yang Lebih Baik Daripada Ucok Kemudian Udin Mendapatkan Nilai Nol Tidak Berarti Udin Tidak Memiliki Kemampuan Yang Sama Oke Kemudian Suhu Kota Pekanbaru Bulan Agustus 34 derajat Suhu Kota Padang Bulan Januari 28 derajat Celcius Jadi Suhu Suhu Kota Pekanbaru Bulan Agustus Itu Akan Lebih Panas Daripada Suhu Kota Padang Bulan Januari Di Sini Tidak Ada Memiliki Nol Mutlak Suhu Di Jepang Pada Bulan Januari Itu 0% Artinya Apa Tidak Berarti Pada Bulan Januari Di Jepang Itu Tidak Bersuhu Jadi Nilai Nol Mutlak Disini Tidak Mengatuh Atau Tidak Mengartikan Berarti Bahwa Bulan Januari Itu Tidak Bersuhu Nol Ini Bukan Berarti Bahwa Di Jepang Itu Tidak Memiliki Suhu Itu Skala Interval Tidak Memiliki Nol Mutlak Nah Disini Ada Skala Rasio Skala Rasio Itu Mempunyai Empat Ciri Untuk Membedakan Fungsinya Skala Rasio Membedakan Mengurutkan Jarak Yang Sama Dan Mempunyai Nilai Nol Mutlak Sehingga Dapat Menghitung Rasio Atau Perbandingan Di Antara Lain Contoh Misalkan Pak Udin Memiliki Uang 5 Juta Dan Pak Ustok Memiliki Uang 500 Rupiah Artinya Pak Udin Memiliki Uang 10 Kali Lebih Banyak Daripada Pak Ustok Kalau Pak Udin Ini Memiliki Uang 0 Rupiah Artinya Pak Udin Tidak Memiliki Uang Sama Sekali Kita Bisa Menggunakan Pensekalaan Rasio Kita Masuk Ke Agenda Yang Kedua Yaitu Penyajian Data Di Dalam Statistika Perlu Ada Penyajian Data Karena Saking Banyaknya Data-data Yang Dikumpulkan Untuk Menunjang Penelitian Maka Data-data Tersebut Harus Diolah Sedemikian Rupa Sehingga Supaya Dapat Dibaca Ataupun Diinterpretasikan Secara Definisi Pengolahan Data ini Merupakan Suatu Proses Untuk Memperoleh Data Atau Angka Ringkasan Berdasarkan Kelompok Data Menta Tujuannya Yaitu Untuk Mendapatkan Data Statistik Yang Dapat Digunakan Untuk Melihat Atau Menjawab Persoalan Secara Kelompok Bukan Satu Persatu Pengolahan Data Secara Manual Umumnya Untuk Jumlah Observasi Yang Tidak Terlalu Banyak Contohnya Penghitungan Suara DTPS Ketika Pemilu Pengolahan Data Secara Manual Kemudian Ada Pengolahan Data Secara Elektronik Atau Terkomputerisasi Umumnya Digunakan Untuk Jumlah Observasi Yang Jumlahnya Banyak Jika Pengolahan Data Secara Manual Kemungkinan Terjadinya Kesalahan Sangat Besar Maka Dengan Pengolahan Data Secara Elektronik Dapat Meminimalkan Kesalahan Tersebut Contohnya Di dalam Data Secara Elektronik Ini Pengolahan Data Dari Curah Hujan Misalkan Kita Tidak Mungkin Untuk Melakukan Perhitungan Data Data Tersebut Pengolahan Data Tersebut Dengan Menggunakan Sedara Manual Yang pertama Penyusunan Data Penyusunan Data Itu Mengumpulkan Data Dan Mengecek Apakah Semua Data Yang Dibutuhkan Itu Sudah Tersedia Penyusunan Klasifikasi Data Yaitu Mengelompokkan Data Berdasarkan Klasifikasi Tertentu Yang Telah Ditentukan Peneliti Yang Ketiga Adalah Pengolahan Data Yaitu Dilakukan Untuk Menguji Hipotesis Yang Telah Dirumuskan Penyajian Penyajian Data Ini Ada Beberapa Cara Yang Pertama Yaitu Dengan Menggunakan Diagram Atau Grafik Dengan Menggunakan Diagram Grafik Ini Ada Beberapa Cara Yang Dapat Digunakan Yaitu Dengan Grafik Garis Atau Line Chart Grafik Garis Tunggal Dan Garis Ganda Kedua Grafik Batang Balok Bar Chart Grafik Batang Tunggal Dan Batang Ganda Bisa Juga Dengan Grafik Lingkaran Pie Chart Grafik Gambar Pictogram Grafik Berupa Beta Atau Kartogram Penyajian Data Juga Dapat Disajikan Dengan Menggunakan Tabel Secara Dengan Tabel Satu Arah Tabel Dua Arah Atau Tabel Tiga Arah Mungkin Penyajian Data Data Seperti Ini Merupakan Sudah Tidak Asing Lagi Di Dunia Statistik Nah Sebagai Contoh Yang Pertama Grafik Tunggal Grafik Garis Tunggal Atau Single Line Chart Grafik Yang Terdiri Atas Satu Garis Yang Menggambarkan Perkembangan Suatu Keadaan Atau Kejadian Berupa Data Berkala Dari Waktu Ke Waktu Contohnya Adalah Pada Tabel Berikut Permintaan Komputer Di Bekan Baru Dari Tahun Ke Tahun Ternyata Permintaannya Adalah Meningkat Terhadap Unit PC Hal ini Dapat Digambarkan Dengan Grafik Garis Tunggal Seperti Ini Dari Tahun Ketahun Mulai Tahun 2010 Sampai 2015 Dia Akan Mengalami Kenaikan Permintaan PC Per Unit Ini Dapat Digambarkan Dengan Menggunakan Garis Lalu Grafik Garis Ganda Multiple Line Chart Grafik Yang Terdiri Atas Beberapa Garis Yang Menggambarkan Perkembangan Beberapa Keadaan Dari Waktu Ke Waktu Contohnya Misalkan Penjualan Modem Hardisk Dan Printer Kalau Ada Beberapa Item Ini Bisa Digambarkan Dengan Menggunakan Garis Ganda Atau Multiple Line Chart Jadi Nanti Penggambarannya Akan Ada Tiga Garis Dapat Digambarkan Seperti Ini Dengan Menggunakan Penyajian Data Semacam Ini Maka Data Data Tersebut Akan Sangat Mudah Untuk Dibaca Atau Direpresentasikan Lalu Grafik Batang Tunggal Single Bird Grafik Yang Terdiri Atas Satu Batang Yang Menggambarkan Pergembangan Suatu Keadaan Atau Kejadian Berupa Data Berkala Dari Waktu Ke Waktu Contohnya Tadi ya Sama Permintaan Komputer Di Kota Bukan Baru Dapat Digambarkan Dengan Batang Tunggal Seperti Ini Pada Tahun 2010 2011 2012 2013 Dan Seterusnya Ini Dapat Digambarkan Dengan Cara Grafik Batang Kalau Menggunakan Grafik Batang Ganda Secara Definisi Itu Terdiri Atas Beberapa Batang Yang Menggambarkan Perkembangan Beberapa Keadaan Dari Waktu Ke Waktu Contohnya Penjualan Modem Tadi Dari Tabel Penjualan Modem Hardisk Dari Ini Dapat Digambarkan Dengan Multiple Bar Cap Seperti Ini Dari Waktu Ke Waktu Untuk Modem Itu Akan Meningkat Sedangkan Untuk Hardisk Itu Sifatnya Fluktuatif Lebih Cenderung Menurun Permintaan Terhadap Hardisk Nah Ini bisa Dari Penggambaran Grafik Ini Bisa Dideskripsikan Ketika Seseorang Dari Tahun Ke Tahun Itu Akan Sering Mencari Hardware Modem Sedangkan Cenderung Untuk Hardisk Cenderung Menurun Hal Ini Dikeran Akan Penyimpanan Sudah Blah Blah Misalkan Sudah Teknologi Sudah Ada Penyimpanan Secara Cloud Dan Sebagainya Kemudian Permintaan Terhadap Printer Permintaan Terhadap Printer Ternyata Mengalami Fluktuatif Naik Turun Misalkan Hal Ini Disebabkan Karena Blah Blah Anda Bisa Medeskripsikan Atau Menginterpretasikan Hasil Data Tersebut Setelah Disajikan Menggunakan Grafik Seperti Ini Grafik Lingkaran Atau Pie Chart Untuk Menggambarkan Grafik Lingkaran Kita Atau Kita Dapat Menggambarkan Suatu Lingkaran Kemudian Dibagi-bagi Menjadi Beberapa Bagian Sesuai Dengan Kepentingan Contohnya Dari Grafik Permintaan Komputer Pekan Baru Ini Dapat Digambarkan Dengan Grafik Lingkaran Seperti Ini Kemudian Grafik Pictogram Pictogram Ini Diagram Lambang Atau Pictogram Disebut Diagram Gambar Yang Umumnya Digunakan Untuk Menyajikan Data Yang Jumlah Dengan Jumlah Yang Besar Dengan Nilai Yang Telah Digulatkan Menggunakan Lukisan Atau Gambar Sebagai Contoh Banyaknya Siswa Perempuan Kelas 9 SMPN 2 Pekalongan Tahun 2007 Kelas 9A Banyaknya Siswa Itu Adalah 28 Siswa Nah Cara Menggambarkan Data Ini Kalau Kita Menggambarkannya Dalam Bentuk Pictogram Akan Semacam Ini Disajikan Kedalam Pictogram Asalkan Syaratnya Disini Kita Harus Memberi Keterangan Artinya Apa Satu Gambar Ini Itu Akan Mewakili Empat Siswa Perempuan Kalau Jumlah Siswanya Itu 28 Berarti Ada 7 Gambar 7 Gambar Tutup Karena Setiap 28 Dibagi 4 Itu Akan Genap 7 Pas 7 Seperti 9B Ini Akan Genap 7 Nah Misalkan Disini Ada Jumlah Yang Tidak Genap Dibagi 4 Misalkan Disini Ada 27 27 Itu Nanti Bisa Digambarkan Ini Dibagi Lagi Disini Jadi Gambar Ini Tidak Akan Utuh Lagi Ini Bisa Digambarkan Separuh Ini Kalau Kita Menggambarkan Dengan Victogram Asalkan Disini Diberi Keterangan Mewakili Gambar Satu Gambar Ini Mewakili Berapa Siswa Sekarang Kita Masuk Ke Tabel Tabel Atau Daktar Itu Merupakan Kumpulan Angka Yang Disusun Menurut Kategori Kategori Atau Karakteristik Data Sehingga Memudahkan Analisis Data Contoh Dari Penulisan Tabel Atau Penggambaran Tabel Penyajian Tabel Ini Itu Ada Judul Baris Ini Ada Berupa Sel Ini Adalah Judul Dari Tabel Kolom Disini Ada Judul Kolom Kemudian Disini Badan Tabel Lalu Di atas Ini Adalah Judul Tabel Yang Pertama Tabel Satu Arah Tabel Satu Arah Atau Tabel Satu Komponen Itu Tabel Yang Hanya Terdiri Atas Satu Kategori Atau Satu Karakteristik Data Misalkan Tabel Implementasi Proyek Asing Menurut Sektor Ekonomi Tahun 86 Nah Disini Ada Satu Kategori Namanya Sektor Satu Karakteristik Data Yang Yang Terdiri Dari Pertanian Pertambangan Industri Bangunan Dan Sebagainya Nilai Proyeknya Berapa Dalam Jumlah Rupiah Nominal Rupiah Ini Penyajian Tabel Satu Arah Kalau Penyajian Tabel Dua Arah Itu Yaitu Tabel Yang Terdiri Dari Dua Kategori Atau Dua Karakteristik Data Misalkan Jumlah Mahasiswa Winsus Karyo Menurut Fakultas Dan Kewarga Negaraan 2010 Ini Ada Dua Kategori WNI Dan WNA Ada Dua Karakteristik Data Lalu Yang Ketiga Itu Adalah Tabel Tiga Arah Tiga Komponen Disini Ada Beberapa Kategori Tiga Karakteristik Ada Toyota Di dalam Kategori Toyota Pun Dikategorikan Sedan Bus Dan Lain Sebagainya Kemudian Di Kategori Mutsubusi Ada Beberapa Kategori Juga Disini Ada Tiga Arah Atau Lebih Cara Menggambarkan Sebuah Tabel Diga Arah Nah Sebagai Contoh Anda Dapat Gunakan Contoh Soal Ini Sebagai Latihan Yaitu Yang Pertama Luas Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Dambi Dan Sumatera Selatan Berdurut 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 Buatlah Tabel Grafik Garis Grafik Batang Dan Grafik Lingkaran Untuk Data Tersebut Untuk Anda Dapat Menggunakannya Menggunakan Software Microsoft Excel Yang Kedua Biaya Produksi PT Tisani Tahun 2000 Sampai 2005 Berdurut 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 0,65 1,50 2,70 3,10 3,80 Dan 4,50 Silahkan Dari Soal Ini Anda Buat Tabel Dan Grafik Menggunakan Microsoft Excel Sebagai Latihan Apabila Ada Pertanyaan Dari Materi Ini Silahkan Menuliskannya Di Kolom Komentar Dan Untuk Materi Perkulian Ketika Ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan